Intro Selamat pagi lagi bersama saya Rifatrika Areham Saya dari kelas 4B Jurusan Teknik Sipil Prodi Konstruksi Benglundung Jadi baik pada Presentasi kedua ini Saya akan membahas tentang Menyebutkan dan mengidentifikasikan Karakteristik wira usahawan Langsung saja kita masuk pada Pembahasannya Siri-siri wira usaha Yang pertama, percayaan diri Kepercayaan diri akan mempengaruhi Gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas Beranian, ketekunan Semangat kerja, serta Keheran bekerja Kedua Kepemimpinan Serah wira usahawan harus memiliki Sikap kepemimpinan Kepeloporan Dan Keteladanan Ia selalu menampilkan produk Dan jasa-jasa terbaru Sehingga ia menjadi pelopor yang baik Dalam proses produksi Maupun pemasaran Yang ketiga, memiliki Motif presentasi yang tinggi Serah wira usahawan selalu berprinsip Usaha optimal untuk hasil yang masimal Para usahawan tidak asal-asalan Dalam bertindak Apalagi memutuskan sesuatu Karena selalu berorientasi pada prinsip-prinsip Prestasi Ada juga Memiliki perspektif ke depan Terus memiliki kreativitas yang tinggi Memiliki komitmen terhadap pekerjaan Memiliki tanggung jawab Memiliki kemandirian Memiliki kemuliannya menghadapi risiko Dan selalu mencari peluang Next Management dan organisasi usaha kecil Nah, organisasi yang dikolori relatif kecil Maka Usaha yang dipilih juga harus dipertimbangkan Agar Sesuai dengan kemampuan Sumber daya organisasinya Nah, ada beberapa faktor yang Perlu diperhatikan oleh seseorang Yang menjalankan atau Melakukan Management usaha kecil Yang pertama itu ada Entrepreneurship Sebagai mana dikembangkan oleh CreateNerd tahun 1995 Adalah sebuah proses Dimana seseorang Atau sebuah organisasi Menjawab peluang sekalipun Ketersediaan sumber daya yang dimilikinya Terbatas Yang kedua Profesional Nah Profesional berarti Bahwa usaha kecil yang dijalankan Dengan menganut kepada prinsip-prinsip Management modern Dalam Sebuah organisasi Dan yang ketiga Inovatif Salah satu ciri dari dunia usaha Adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat Oleh karena itu Kita sebagai seorang wira usahawan Juga harus Mengetahui Mengetahui Apa penyebab dari Perubahan tersebut Sehingga kita dapat memunculkan ide-ide baru Jadi tujuannya itu Agar dapat memastikan Usaha tidak hanya Dapat bertahan di tengah-tengah perubahan Akan tetapi juga Dapat berkembang sesuai dengan perubahan Next Karakteristik Kewirausahaan Yang pertama Memiliki komitmen yang tinggi Nah dengan komitmen ini Maka Berkaitan erat dengan Siti perkataan atau tindakan Yang akan dipertanggungjawabkan nanti Dan yang kedua Disiplin Nah sikap disiplin sendiri Akan memperlihatkan Bahwa kamu berusaha keras Dalam melakukan Apapun terkait bisnis Yang ketiga Harus bersyadiri Nah selain itu Ada Karakteristik yang lain Seperti pantang menyerah Melakukan kreativitas tanpa batas Jujur Berani mengambil resiko Selalu bekerja keras dan bekerja serdas Mampu bekerja sama dengan orang lain Dan berorientasi pada masa depan Next Falsafa wirausaha Keberhasilan seorang wirausaha Harus dilandasi dengan Falsafa yang dikenal dengan nama Falsafa Doraemon Yaitu singkatan dari Dream Opportunity Reform Action Energy Dan Mapping Nah yang pertama Dream Nah seorang wirausahawan tentu memiliki Dream dan impian Impian itu sendiri Akan dijadikan sebagai patokan Sebelum Meraih Kesuksesan dalam Usaha Yang kedua Opportunity Yang dimaksud Adalah seorang wirausaha Harus mampu Mencari peluang usaha Tanggap terhadap peluang Dan Kesempatan berusaha Maupun Yang berkaitan dengan Perbaikan Kerja Yang ketiga Reform Tadi kan bermula Dari mimpi Terus menemukan peluang Lalu Selanjutnya Tentu perlu adanya Rencana yang tersusun Dalam hal ini Wirausaha dituntut Agar mampu Menyusun perencanaan Yang Dan Mengimplementasikannya Secara sistematis Dan yang keempat Action Jadi seorang wirausahawan Tidak hanya Memiliki Mimpi Terus Rencana Tapi juga Harus Memiliki Tindakan Dan yang kelima Energi Jadi untuk Memulai Membangun Atau Mengembangkan usahanya Seorang wirausaha Harus memiliki Semangat yang tinggi Serta penuh energi Dan berkeyakinan Untuk Menuju Suatu Keberhasilan Yang akan diraih Dan yang keenam Butuh Permetaan Yang lengkap Agar Permetaan Kemajuan Dapat didasarkan Oleh segala Lapisan Hal ini Bisa dilakukan Dengan Permetaan Peluang Yang Sorry Maaf Hal ini Bisa dilakukan Dengan Permetaan Usah Melalui Analisa SWOT Sikap Mental Wirausaha Yang pertama Mental Ulet Tegar Dan Optimis Nah ini adalah Salah satu Model utama Dari sikap Mental Wirausaha Jika ingin Membangun Bisnis yang sukses Jadi Rasa Optimisme Yang tinggi Keuletan Dan Ketegaran Merupakan Fundasi Yang harus Dibangun Kali pertama Dan yang kedua Inovatif Dan kreatif Jadi Seorang Wirausaha Harus memiliki Inovatif Kreatif Yang tinggi Agar Tukar Perhasilan Wirausaha Juga Bisa terjamin Jadi Seorang Yang tidak Memiliki Sikap Mental Wirausaha Yang kreatif Dan inovatif Maka Cepat Atau Lambat Usaha Atau Bisnisnya Akan Mati Suri Atau Tidak Berkembang Dan Yang terakhir Adalah Multitasking Nah Jadi Seorang Entrepreneur Sukses Jatinya Mampu Melihat Sesuatu Dari Berbagai Perspektif Yang berbeda Dan Melihat Sesuatu Itu Diperlukan Multitasking Atau Skill Mengerjakan Beberapa Hal sekaligus Membangun Etus Membangun etus kerja Yang pertama Motivasi Motivasi adalah Salah satu faktor utama Yang pengaruhi etus kerja Seorang wirausaha Jadi Seorang wirausaha Yang memiliki Motivasi yang tinggi Akan lebih termotivasi Untuk bekerja keras Dan Mendedikasikan Waktu Dan tenaganya Untuk berbisnis Dan yang kedua Disiplin Jadi disiplin ini adalah Kunci utama Dalam mengembangkan Etus kerja yang tinggi Jadi seorang wirausahawan Yang disiplin Akan mampu Mengatur Waktu Dan Sumber daya Dengan eksisian Yang ketiga Semangat Semangat Dan entusiasme Dalam Menjalankan bisnis Sangat mempengaruhi Yaitu sekerja Sesuara wirausahawan Nah Wirausahawan yang memiliki Semangat kerja Kan lebih termotivasi Untuk Bekerja keras Dan tidak mudah Menyerah Ketika menghadapi Kesulitan Next Faktor Keberhasilan usaha Jadi yang pertama Harus memiliki Visi Dan misi yang jelas Jadi salah satu Faktor keberhasilan itu Terdapat pada Kira usahawan Yang memiliki Visi dan misi Yang jelas Pengusaha Perlu memiliki Pandangan jangka panjang Tentang tujuan usaha Mereka Dan bagaimana Mereka ingin mencapainya Dan yang kedua Rencana bisnis Yang matang Nah Rencana bisnis adalah Panduan yang sangat penting Dalam mengelola usaha Hal ini Mencakup Analisa pasar Strategi pemasaran Rencana keuangan Dan sebagainya Dan yang terakhir Keahlian dan pengetahuan Jadi penguasa Perlu memiliki Pengatahuan Keahlian yang relevan Dalam industri mereka Faktor ini Membantu mereka Memahami pasar Pesaing Dan pelanggan Dengan Lebih baik Jadi Harus memiliki Pawasan yang luas Agar dapat Memenuhi Berhasilan Ini maksud Next Kesimpulannya Jadi Seorang wira usaha Memiliki ciri-ciri khusus Seperti Percaya diri Berjiwa kepemimpinan Memiliki motif presentasi Yang tinggi Memiliki perspektif Kedepan Dan masih banyak lain Seorang wira usaha Juga Harus mempertimbangkan Dengan baik Bagaimana cara Memanajemen Dan membentuk Organisasi yang tepat Agar dapat Mendukung perkembangan Baik itu usaha Yang relatif kecil Maupun usaha Yang lebih besar Jadi seorang wira usaha Juga memiliki Karakteristik Yang mempunyai Landasan Falsafah Doraemon Itu singkatan Dari Dream Opportunity Reform Action Energy Dan mapping Yang dimana Dapat Membentuk Prinsip-prinsip Atau Motivasi Untuk meningkatkan Keberanggahanan usaha Selain itu Wira usaha Mempunyai Sikap mental Yang baik Dan dapat Membangun Sekerja yang menjamin Agar Dapat dijadikan Sebagai faktor Kunci kesuksesan Dalam mendirikan usaha Next Baik saya kira Itulah tadi Presentasi saya Mengenai Materi yang kedua Tentang menyebut Dan mengidentifikasikan Karakteristik Kepira usahawan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Dan terima kasih Sampai jumpa di video